Halo teman-teman, balik lagi dengan saya, Leo, hari ini kita bakalan mainin game Red Shadow Legends lagi ya, jadi udah lama mungkin ya teman-teman nungguin, atau ada yang gak, seharusnya ada yang nungguin atau enggak, saya gak tau juga sih mudah-mudahan teman-teman nungguin konten dari saya tentang Red Shadow Legends kemarin udah beberapa, lewat beberapa event, saya memang agak sibuk mainin beberapa game dan kebetulan saya dinas keluar kota ya, jadi saya kalau Red Shadow Legends ini, saya biasanya tunggu ada event, atau bener-bener harus pelajari dulu eventnya tersebut, karena saya memangnya fokus mainin ini game, beda dengan game yang lain yang hanya mengandalkan gameplay, kalau gameplay Shadow Legends ini, kalau hanya gameplay kan, teman-teman pasti udah tau ya, karena keseruan dari game ini adalah taktiknya, bukan dari gameplaynya, jadi teman-teman kali ini adalah event, event 2x ya, ini banyak embunnya ya teman-teman hari ini, ini event 2x dan event champion target, saya udah punya beberapa ya, kira-kira ada 7 ya teman-teman seklesar ya, jadi kita lihat aja, kita gacah, kita lihat bisa dapat beberapa biji legendary apakah 10x ini adalah scam atau enggak, tapi kayak biasa saya lupa untuk mengosongkan beberapa tempat ya, saya bakalan ngosongin dulu ya tempat teman-teman, supaya saya bisa gacah kita lihat ya, yang kemarin ada event double legendary untuk void shard, eh bukan void shard, apa namanya apa namanya, yang warna biru, apa namanya, batu biru tuh, aku bahkan sampai lupa loh oh tiba-tiba blank aku ya, kalau kuning kan secret shard, pink void shard, yang biru rare shard, apa ya namanya saya lupa benar-benar teman-teman, karena tadi saya baru se-engine shard, saya sedikit bertukang ya teman-teman karena hari ini adalah H-1 lebaran, jadi saya enggak ada kerjaan, saya melakukan sedikit aktivitas saya melakukan aktivitas bertukang, apa itu bertukang, saya, enggak penting lah, enggak usah saya ceritain kita langsung gas aja teman-teman ya, kita lihat tujuh ini bisa dapetin apa mudah-mudahan bisa dapet dua legendary lego, wih langsung lego pertama saya udah punya, yang ini saya udah punya, baru aja kemarin saya dapet dari ensensor saya udah punya loh dia, dan dia jelek, enggak jelek-jelek amat sih, tapi saya enggak butuh dia healer yang luar biasa sih teman-temannya, yaudahlah, bagus sih, cuman saya enggak butuh dan saya dupe lagi, legendary lagi, enggak dapet legendary, tapi lumayan ya, kemarin itu saya dari yang dapetin si roto, saya baru buka dua ensensor, eh secret star, dan saya dapetin dia legendary lagi di ensensor yang, eh secret star yang ketiga ya berarti ya teman-teman ya kita lihat, kenapa enggak Theodor, Theodor saya butuh juga no no by the way teman-teman, saya enggak ngejar ya fusion kali ini ya, karena saya enggak terlalu butuh dengan fusion kali ini teman-teman teman-teman, ini nge-lag, ini legend enggak, enggak legend saya udah punya apa belum ya, saya belum punya teman-teman kalau enggak salah, dia ini lumayan bagus ya teman-teman ya attack one enemy, fusion place-nya extra is under, oke, dia bakalan hit extra ya kalau musuhnya dalam keadaan freeze ya, heal the champion 10% of the damage inflict heal-nya 10% dari damage yang diberikan dia ya ini lumayan bagus sih, kalau enggak salah ya kan attack two time random ya change to blessing, oke dia freeze punya ya, champion freeze ya dia bakalan nge-hit 3 kali random dan bakalan punya 75%, bisa up sampai 100% untuk kasih freeze oke, skill ketiganya attack one enemy will ignore increase defense and shield oh lumayan ya dia bakal, walaupun dia dia nuker yang bukan AOE ya area of effect ya tapi dia nuker yang single target tapi lumayan karena dia bakal mengabaikan increase defense sama shield oke, dia bakalan ignore juga 50% defense dari musuh yang ada freeze the buff teman-teman lumayan, placing a counter oh, bisa ngasih counter attack juga ya sama increase attack buff on this champion position untuk 2 turn kalau dia berhasil kill musuh aduh agak, agak kondisional ya teman-teman ya ya mudah-mudahan bisa sih kalau dia baca dari skill-nya ini ignore increase defense shield dan bakalan ignore 50% defense defense kalau musuhnya dalam keadaan freeze ini lumayan dia teman-teman kemungkinan dia bakalan untuk nge-kill musuh itu banyak sih kemungkinannya counter attack with cold comfort cold comfort yang mana ya oke dia bak passive skill-nya ini dia bakalan nge-counter musuh yang dengan cold comfort 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 skill whenever enemy blessing oh setiap kali musuh memberikan stone spill sleep freeze oke 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 jadi dia bagus juga untuk beberapa eh lumayan dia dia bisa untuk counter si si via walaupun saya gak bakalan pake dia tapi untuk mid game dia lumayan bagus ya kalau dia bisa one hit one kill dengan skill pertamanya teman-teman bisa untuk pake dia ngehajar cv di mid game tapi kalau cv di end game ini mungkin susah sih ya teman-teman jadi mungkin untuk di beberapa jenis boss yang bakalan ngasih provoke freeze atau true true fear ya teman-teman jadi menurut saya dia lumayan kalau untuk sekelas epic dia bagus kita langsung gak saja selanjutnya saya lama-lamain supaya mereset reko wah legend lagi kalau saya gak butuh tapi lumayan sih teman-teman dapat dua legend ya dari hanya empat batu oke atau random cukup dia attack two enemy skill pertamanya lucunya dia bakalan attack musuh secara random dua kali ya setiap kali attack punya 35% untuk ngasih decrease speed ya the buff untuk dua turn jadi ini agak lucu nih ya attack all enemies dia kalau belum di ensign sampai ensign yang ketiga dia cuma bakalan attack all enemies ya jadi kalau ini setelah di ensign it's critical hit field di champion true meter setiap critical hit bakalan naikin true meter dia sebanyak 20% jadi kalau musuhnya ada empat dan semuanya kena critical hit critical hit dia bakalan naikin 80% true meter lumayan bagus ya teman-teman apalagi untuk ngehajar spider kalau teman-teman spider sekarang ini kan gak bisa dikasih apa namanya gak bisa dikasih apa burn ya burn ya debuff burn ya jadi memang bener-bener yang hard dungeon hard yang spider harus teman-teman matikan semua minion-minion spider nya jadi dia bagus ya dia bakalan dapetin reset lagi cuman turn turnnya cuman 3 turn gak bisa dikurangin lagi ya kalau bisa dikurangin lagi dia bakalan gila banget terus skill ketiganya lord of war attack one enemy and steal the target turn meter dia bakalan nyuri ya turn meter target placing 25% turn meter agak gak penting sih skill ketiganya ini ya bakalan attack one enemy dan bakalan steal turn meter dari musuh dan placing 25% bakalan ngasih weak ya untuk 2 turn kecuali dia bakalan ngasih weak dulu debuff baru dia ngehajar jadi weaknya ini berguna karena dia tipenya attack harusnya weak ini weakness weakness ini ada di skill kedua karena bakalan ngasih weak jadi skill ketiganya ini hitnya bakalan lebih keras oke kita lihat gak ada sesuatu yang menarik sih ya dari gorhark ini ya apanya grohark ya lumayan ya teman-teman dari 4 kita dapetin 2 legendary bisa dapet legendary gage gak ini ya teman-teman theodore itu dimanas 10x sebenarnya kemungkinannya itu apa sih kecil banget jadinya teman-teman karena sudah dapet 2 dari 4 batu kuning kita buka lagi mudah-mudahan legendary lagi gak dapet legendary saya dapet 2 legendary ya teman-teman bersyukur sih bersyukur ya karena dapetnya banyak teman-teman tetapi saya kan gak butuh ini kan loh mana dia yang tadi itu siapa namanya oh disini yang skinwalker yang saya dapetin tadi itu kan baru saya dapetin tadi itu bukannya dupe dupe kan dia fractionnya apa ya teman-teman fractionnya kita lihat dulu teman-temannya ini pertama opran satu lagi ini barbarian sama-sama ini dupe 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 dia sampai bingung kenapa dapetin dupe kenapa disini fashion guardian kok gak muncul ya ini dia dari tadi gak muncul lumayan ya teman-teman dan bakalan nambah attack 10% ya teman-teman alah saya gak gak ngerti kenapa saya dikasih sampah ampas seperti itu dua biji ampas ya teman-teman yang pertama sebenarnya gak ampas ampas banget sih yang ini ya teman-teman gak ampas sebenarnya dia bagus untuk mid game ya teman-teman jadi yang mid game dapetin dia gak apa-apa dia bakalan jadi healer yang luar biasa juga ya cuman saya memang gak butuh jadi mungkin dari saya saya bakalan bilang ampas tapi maaf sebenarnya dia bukan ampas dia bagus ya kita baca aja skill skillnya ya jadi priorite priorite hammers priorite hammers attack my enemy two time dia bakalan hit musuh dua kali setiap hit punya 50% chance untuk decrease turn matter ya 5% dan 50% chance untuk field champion untuk nambahin turn matter dia tapi cuma 50% bisa di up sampai 65% kalau teman-teman full jadi lumayan lumayan bagus ya teman-teman untuk ngehajar boss yang bisa dimanipulasi turn matter nya apalagi dia hit dua kali berarti dia bisa punya kesempatan untuk 10% turunin turn matter dari boss jadi agak lumayan untuk mid game tapi bukan yang paling bagus ya udah gitu dia bakalan skill ketiganya rally of the tribal jadi attack all enemies heal this all ice dia bakalan heal semua teman 10% dari 10% dari max expedia jadi teman-teman naikin expedia aja karena dia memang tipe champion hp dan attack nya itu dmg by hp jadi lumayan dia bisa jadi healer bisa nambahin dmg walaupun dmg nya mungkin gak akan besar besar banget tapi dia bakalan jadi healer yang cukup bagus ya teman-teman karena kalau misalnya teman-teman bisa up sampai hp dia sampai ke totalnya 100 10% itu berarti teman-teman bisa heal al-alise sebanyak 10.000 ya udah gitu healnya bakalan nambah 10% lagi kalau teman-teman book dia ya jadi lumayan bagus sih sebenarnya bukan jelek sih saya maaf tadi saya bilang jelek karena saya gak butuh sih sebenarnya karena meta-meta selanjutnya itu healer tuh gak gak terlalu penting banget saya lebih mengutamakan crowd control ya oke karena ada beberapa champion kayak arbiter yang bisa ngeheal dan bisa crowd control juga oke yang skill 3 nya clan mentor ya clan mentor remove all block the buff and heal reduction jadi dia bakalan menghapus semua block the buff sama heal reduction the buff jadi block the buff itu most allies teman-teman kita yang tadinya dikasih the buff block the buff adalah dia gak bisa terima buff bukan block the buff teman-teman kita gak bisa terima heal buff semua buff gak bisa terima dia si opredin opardin opardin bakalan hapus confader opardin confader bakalan hapus sama heal reduction heal heal reduction itu yang menyebabkan champion teman-teman gak bisa di heal udah gitu bakalan ngasih 2 bijik continuous heal continuous heal itu bakalan nambahin mic nya sampai jatuh bakalan nambahin hp setiap turn jadi bukan heal langsung jadi kalau champion teman-teman dapatin turn dia bakalan ngeheal dirinya sendiri itu dalam bentuk buff ya teman-teman beda dengan skill yang ini skill ini dia bakalan nambahin hp bakalan heal 10% gak tergantung karena dia memberikan heal beda dengan ini continuous heal buff itu bakalan ngeheal 15% dari hp champion yang memiliki buff itu setiap turn dia kalau dapat 2 turn 2 turn berarti bisa nambah 30% also has 75% chance when removing 1 random buff oke jadi punya 75% bisa di up sampai 100% ya teman-teman menghapus 1 aja si random buff dari allies jadi dia bakalan menghapus 3 debuff pertama block buff sama heal reduction ini yang sebenarnya menurut saya dia jadi champion yang kondisional gak di semua tempat bisa dipakai karena apa dia hanya bisa menghapus block buff sama heal reduction dan punya memang 100% chance untuk menghapus 1 random debuff mirip dengan siapa itu namanya udah lah saya pun lupa namanya ogreen yang dari ogreen siapa namanya oke langsung kita bahas aja pasif skillnya paternal paternal each time of continuous heal buff heal and any allies jadi setiap kali continuous heal buff mengheal allies heal this alliance oke oh bakalan oh lumayan sih ini ya lumayan setiap kali continuous healnya naik teman-teman kita bakalan mengisi juga 5% sumeter jadi bagus juga jadi combo dengan kok saya ngemisi namanya jadi lupa lupa namanya semua itu if there are multiple champions team with this skill oke jadi setiap team yang misalnya saya dupe jadi bakalan salah satu passive skill ini aja yang bakalan aktif jadi gak bisa pakai dua ini yang saya mau bilang itu champion yang belum saya miliki jadi lumayan bagus juga sih untuk di combo dengan dia bad elqazar karena dia continuous healnya banyak jadi lumayan sih untuk champion yang punya continuous heal tapi saya gak pakai teman-teman jadi lumayan sih teman-teman untuk kali ini saya dapetin 2 legendary hanya dengan model 6 ensign karena 2x berarti 2x kali ini benar-benar berfungsi dengan baik ya cuman 10x ini kerada-rada sih teman-teman kita lihat dulu kita oke ini ada sesuatu yang bisa kita gaca bisa dapat legendary dapetin arbiter yang bintang 6 epic epic ini saya gak butuh skin apanya shatterbone oke lah teman-teman thank you yang nonton sampai akhir saya udah lumayan bersyukur dapetin 2 legendary walaupun legendary yang menurut saya satu dupe yang saya gak pakai satu lagi ampas ampas benar-benar ampas saya mending dapetin dupe yang lain daripada dia saya mending dapetin dupe nya high elf apapun itu karena saya pengen kejar 10 point speed salah satu siapapun dikasih dupe saya lumayan gak masalah oke thank you teman-teman udah nonton sampai akhir saya ucapin terima kasih dadah